Hai hai hai, gimana kabar ini? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan subscribe dulu ya, agar kamu gak ketinggalan video informatif lainnya dari channel ini. Aku kasih kamu waktu untuk subscribe ya. Tekan subscribe sekarang juga. Oke, terima kasih udah subscribe. Tes SBM PTN sebentar lagi lho, itu berarti ini adalah saat-saat yang mendebarkan, bukan? Ngomong-ngomong, sudah seberapa siap kamu menghadapi ujian besok? Pasti udah sangat siap dong. Oh iya, tau gak guys? Selain mempersiapkan ujian dari segi akademik, ada banyak hal juga lho yang harus kamu perhatikan agar peluangmu lolos seleksi tidak susut. Bisa jadi bukan karena faktor kepandayan, tapi mungkin karena kamu melewatkan hal-hal sepele. Nah, berikut ini ada 8 kesalahan umum yang ternyata bisa membuatmu gugur dalam SBM PTN. Kira-kira apa aja ya? Simak ya biar kamu gak melakukannya nanti. 8 hal yang sering bikin peserta gagal lolos SBM. Yang pertama, menomor-duakan SBM PTN setelah ujian nasional. Ini adalah kesalahan yang sangat umum terjadi. Gak salah sih sebenarnya kalau kamu menganggap ujian nasional itu penting, apalagi kan untuk menentukan kelulusan nanti. Tapi bukan berarti kamu harus berprinsip, belajar ujian nasional dululah baru belajar SBM PTN setelah ujian nasional. Karena pada faktanya, itu adalah salah besar. Yang kedua, hanya mengandalkan satu pilihan jurusan. Hal yang satu ini juga bisa menjadi penyebab kamu gak lolos tes masuk PTN loh. Kamu boleh jadi tipe orang yang sudah sangat yakin dengan kemampuan diri. Makanya, kamu memilih untuk teguh pada satu pilihan. Tapi, kalau kamu diberi kesempatan untuk memilih beberapa, gak ada salahnya kok kamu memilih jurusan atau jalur masuk yang lain. Ingat, kita harus selalu punya rencana-rencana cadangan. Perencanakan kemungkinan gagal bukan berarti kamu seorang yang pesimis loh. Yang ketiga, kurang informasi mengenai tingkat persaingan. Kesalahan selanjutnya yang sering terjadi pada peserta SBM PTN adalah minimnya informasi yang dimiliki mengenai tingkat keketatan jurusan yang diinginkan. Seringkali, mereka tidak memahami bahwa untuk mendapati satu kursi, mereka harus berhadapan dan bersaing dengan banyak orang. Padahal, pengetahuan ini bisa efektif membantumu meletakkan posisi pilihan program studi. Yang keempat, kurang memperhatikan informasi teknis penyelenggaraan tes. Percaya gak percaya nih, ternyata kesalahan semacam ini ternyata ada loh. Entah mungkin karena memang tidak ada yang memberi informasi, atau mungkin memang peserta tersebut tidak sungguh-sungguh ingin lolos tes. Seringkali, calon peserta tes kurang aktif dalam mencari informasi. Mereka justru menunggu ada gema dari orang lain barulah beraksi. Padahal, informasi berkenaan dengan teknis ini sangat penting loh. Yang kelima, terlalu lama mempertimbangkan jurusan. Memikirkan jurusan secara mendalam memang sebuah keharusan. Tapi, semua hal yang terlalu lama pada akhirnya menjadi tidak baik. Sama seperti halnya ketika kita berlarut-larut mempertimbangkan pilihan, sehingga tidak sadar ternyata tes sudah di depan mata. Terlalu lama membuat keputusan hanya akan membuatmu menjadi tidak fokus. Kamu menjadi kehilangan banyak waktu untuk bisa mematangkan kemampuanmu dalam tes nanti. Yang keenam, memikirkan gengsi semata. Ngaku deh, siapa yang masih suka ngikutin ego dan gengsi? Sekarang bukan zamannya lagi loh memaksa kuliah di jurusan dan universitas yang super wah cuma untuk naikin gengsi. Faktanya, kuliah di jurusan yang cocok dan kamu banget akan jauh lebih berpengaruh daripada kamu kuliah di jurusan dan perguruan tinggi yang gak sesuai kemampuanmu. Yang ketujuh, terlalu panik saat ujian berlangsung. Ayo, siapa yang suka gak bisa kendalikan diri saat lagi panik? Memang sih, namanya menghadapi ujian itu bukan hal yang mudah. Ditambah lagi, paranoid akan ketidaklulusan tes. Atau mungkin bayang-bayang tentang nilai yang anjlok. Yakin deh, bikin kamu gak nyaman banget kan? Tapi, bagaimanapun juga kamu harus berusaha mengendalikan kegelisahan dan kepanikanmu supaya gak over. Dan yang kedelapan, tidak hadir saat ada tryout SBMPTN. Selain persiapan belajar di rumah atau di lembaga pimpinan, kamu juga wajib mempersiapkan simulasi SBMPTN yaitu berupa tryout. Mengikuti tryout ini juga efektif meningkatkan kemampuan serta keterbiasaan kamu dalam menghadapi soal tes. Nah, kalau kamu justru malas dan menganggap tryout ini remeh, itu artinya kamu juga meremehkan ujian tulismu yang sebenarnya. Nah, gimana nih? Udah dapet pencerahan belum? Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!